Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kita bersabar Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Semoga dengan selawat yang senantiasa kita sampaikan Ya memberikan kelak memberikan manfaat Ya kepada kita kelak di akhirat Ya di hari yang tidak ada lagi syafaat kecuali dari Dari Nabi kita Muhammad SAW Pemuslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Tema kita pada kesempatan kali ini Masih di dalam bab Keutamaan Tauhid Dan bahwasannya Tauhid Itu menghapuskan Dosa-dosa Ya Kita akan bacakan pada kesempatan kali ini Hadis dari Nabi kita Muhammad SAW Yang menerangkan Keutamaan daripada Tauhid Organisinya di dalam kehidupan kita Ya sehari-hari Yang pertama Nabi SAW bersabda Barang siapa yang bersaksi Bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah Kecuali Allah SWT saja Kata penulis Maksudnya adalah Yaitu seseorang yang bersaksi Terhadap kalimat tersebut Dia mengucapkan kalimat tersebut Dan dia mengetahui maknanya Ya La ilaha illallah Tentunya memiliki makna dan konsekuensi Demikian pula Amilan Bimuktadaha Dia beramal sesuai dengan konsekuensi syahadat tersebut Baatinam Wa zahiran Baik secara batin Demikian pula secara Zahir Fala buddha Fi shahadah Minal ilmi Wal yakin Wal amal Bimadlu liha Ya Dan syahadat itu Kata penulis Bukan hanya sekedar Diucapkan di lisan Namun dia Harus mengetahui Ya mengilmui Daripada syahadat tersebut Demikian pula Harus Dia yakini Apa yang dia ucapkan itu Persaksian yang dia ucapkan Bahwasannya Tidak ada Tidak ada Tuhan yang berhak Disembah Kecuali hanya Allah SWT saja Maka dia harus Ucapkan itu dengan ilmu Dan dengan Dengan Keyakinan Demikian pula Dia harus beramal Terhadap konsekuensi Dari ucapan tersebut Ya Seperti dalam firman Allah SWT Ketahuilah bahasanya Tidak ada ila yang berhak Disembah Kecuali hanya Allah SWT Kemudian Allah SWT berfirman Illa man syahida bilhak Kecuali mereka yang bersaksi dengan hak Wahum ya'lamun Dan mereka mengerti Apa persaksian tersebut Di dalam kedua ayat ini Allah SWT Gandengkan itu Ya persaksian dengan ilmu Ya Dalam artian ketika Seseorang mengucapkan Kalimat tersebut Tanpa ilmu Tanpa keyakinan Maka kalimat tersebut Tidaklah bermanfaat bagi Yang mengucapkannya Jadi Di dalam hadis ini Ya Ada ya Janji dari Nabi SAW Dan janji tersebut Yaitu Masuknya Seseorang ke dalam surga Allah SWT Disana ada syarat-syaratnya Yang pertama ini tadi Bersaksi Ya Bahasanya tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Kecuali Allah SWT Dengan ilmu Dan Dan keyakinan Kata penulis Ya Ada pun orang yang Hanya mengucapkannya saja Walaupun ribuan sekali Ya Ribuan kali dia ucapkan Namun dia tidak mengilmui Apa yang dia ucapkan Demikian pula Dia tidak meyakini Apa yang dia ucapkan Ya Demikian pula Dia tidak mengamalkan Konsekuensinya Maka ini tidaklah Memberikan manfaat Dan ini adalah Ijma' para ulama Tidak akan memberikan manfaat Ya Jadi Tidaklah kalimat ini Kalimat La ilaha illallah Senantiasa kita terus Pelajari Ya Apa yang dimaksud Dengan kalimat tersebut Ya Demikian pula Apa konsekuensi Bagi mereka yang telah Mengucapkan kalimat tersebut Agar kiranya Kalimat tersebut Memberikan manfaat Ya Kepada diri kita Insyaallah akan kita Sambung pembahasannya Setelah jidah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala Rasulillah Yahmabadu Qaumusulimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Kembali lagi kita Menjelaskan hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Telah kita sebutkan tadi Ya Syahadat Ya Bahasanya seseorang harus Bersaksi Bahasanya tidak ada Yang berhak diibadahi Dengan benar Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang berikutnya Wa'anna Muhammadan Abduhu Warasuluh Ya Syarat yang berikutnya itu Dia bersaksi Bahasanya Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Adalah Abdullahi Warasuluh Adalah seorang Hamba Yaitu Hamba Allah Dan pada waktu yang sama Beliau adalah Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya'ni Syahidah Anna Muhammadan Abdullahi Warasuluh Wa'kada Acah Bi'hatain Sifatain Wa'jama'uhuma Wa'jama'ahuma Daf'an lil'ifrati Wa'attafrit Fa'inna kathira Mimma yaddai Annahum min ummatihi Afratah bilgulu Qaulan wa'amalan Ya Tentunya di dalam Kedua sifat ini ya Sifat ya Penghambaan Dan sifat kerasulan Ya ini Disebutkan di dalam Hadis ini Ya untuk Menangkal Ya Orang-orang yang bersifat Berlebihan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Ya berlebihan sampai Menyembahnya Ya tidak demikian Beliau hanyalah Seorang hamba Seperti manusia Biasa Demikian pula Kalimat ini Menangkal orang-orang Yang meremehkan Nabi Sallallahu alaihi wassalam Tidak mau mengikuti Sunnah-sunnahnya Ya makanya Nabi itu adalah Rasulullah Utusan Allah Yang seharusnya itu Ditaati Tidak boleh diremehkan Tidak seperti Manusia yang lain Di muka bumi ini Nabi itu Ucapan yang harus Dibenarkan Perintahnya harus Dilaksanakan Ya khabar-khabar Darinya harus Dibenarkan Karena Iya Sallallahu alaihi wassalam Adalah Utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Penyampai wahyu Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Fala buddha'an Yashhad Anna Muhammadan Abdullahi Warasuluh Wahuwa Abdun Warasul Yuta'un Wa yuttaba Laysa Rabban Wala ilahan Walaysa Kesairin Nas Ya Jadi Konsekuensi Ucapan itu Ya Kita tidak boleh Berbuat Gulu Berlebihan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Sampai derajat Kita beribadah Kepadanya Demikian pula Konsekuensinya Kita tidak Boleh meremehkannya Tidak bisa kita Menjadikannya Seperti manusia Yang lain Beliau Adalah Nabi Ya Yang mendapatkan Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Kita harus mengikutinya Ya Mendengarkan Ucapannya Ya Kemudian Kita laksanakan Perintahnya Kita mencintaini Ya Ini adalah Ya Konsekuensi Dari Syahadat kita Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Ya Jadi tadi Syarat yang pertama Seseorang itu harus Bersyahadat Ya bahasanya Tidak ada Ilah yang berhak diibadai Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Saja Yang kedua Bahasanya Seseorang yang harus Bersyahadat Bahasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Adalah seorang Hamba Dan seorang Rasul dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang berikutnya Wa'ana Isa Abdullah Warasuluh Ya Kita juga harus Bersaksi bahwasannya Nabi Isa itu Adalah Hamba Dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Beliau adalah Hamba Dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala Wa syahidah Wa syahidah Anna Isa Abdullah Wa rasul Khilapan Lima Ya Takiduhu Annasara Anna Isa Wallah Aw Ibnullah Aw Thalith Thalatha Ya Kita harus Meyakini bahwasannya Isa itu adalah Hamba Allah Dan Rasulnya Sama seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Berbeda kita Dengan orang-orang Yang meyakini Bahwasannya Isa itu adalah Allah Atau Anak Allah Atau Tiga Atau Satu dari yang Tiga Ya Tidak Kalau kita Meyakini bahwasannya Nabi Isa itu adalah Abdullah Warasuluh Ya Hamba Allah Dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Wa kalimatuhu Ya Al-Qaha Ila Maryam Ya Kemudian Kita akan Mengetahui Bahwasannya Nabi Isa itu juga Penciptaannya Ya Dengan ucapan Allah Atau kalimat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Kalimat Kun Ya Karena kita Mengetahui Bahwasannya Nabi Isa itu Tidak memiliki Ayah Ya Terlahir dari Maryam Yaitu Dengan kalimat Kun Sehingga Jadilah Ya Isa Bani Maryam Ya Ini tentunya Atas kehandal Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Sesungguhnya Permisalan Isa itu Seperti Adam Ya Kalaqahu Mintu Rab Ya Allah Ciptakan Iya Dari Tanah Thumma Kala Lahukun Kemudian Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Ucapkan Kalimat Kun Maka Jadilah Jadilah Iya Fala Isha Rabban Walailah Subhanallah Amma Yushrikun Maka Isa itu Bukanlah Rab Bukanlah Tuhan Yang Yang harus Diibadahi Mahasusi Allah Subhanahu wa ta'ala Dari apa yang mereka Mereka Lakukan Ya Jadi ini Syarat yang kedua Yang berikutnya Untuk mendapatkan Keutamaan Dari kalimat Tauhid Yang telah kita Sebutkan tadi Yaitu Seseorang Bisa Masuk Kedalam Kedalam Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kemudian Yang berikutnya Wa kalimat Al-Qaha Ilham Mariam Telah kita Sebutkan Tadi Ya Bahwasannya Nabi Isa itu Disebutkan Atau Diciptakan Dengan Kalimat Kun Ya Kalimat Kun Maka Jadilah Ya Nabi Isa Tentunya Dengan Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kemudian Wa qaluhu Waruhum Minhu Ay Anna Demikian pula Nabi Isa ini Ya Diciptakan Ya Ruhnya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ruhnya Nabi Isa ini Ya Sama Seperti Makhluk-makhluk Yang lain Ya Allah yang Ciptakannya Allah yang Jadikan juga Ia Bisa Berbicara Ya Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam surat Al-Arab Alastubi rabbikum Qalubala Tetkala Allah Subhanahu wa ta'ala Bertanya kepada Manusia Pada waktu itu Bukankah Aku adalah Rabbimu Maka Mereka semua Menjawab Tentu Ya Ini menunjukkan Bahasanya Arwah-arwah itu Allah yang Ciptakan Termasuk juga Ruh dari Nabi Nabi Isa Demikian pula Allah juga Yang jadikan Ya Mereka Bisa Bisa Berbicara Ya insyaallah Kita sambung Pembahasan ini Setelah judah Ya berikut ini Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulinnah Yang mabadu Qaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Kembali kita Melanjutkan Pembahasan kita Masjidah dalam Tema Urgensi Daripada Ya kalimat ta'id Dan bahasanya Ia menghapuskan Dosa-dosa Setelah kita Kita bacakan tadi Hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang Satu keutamaan Yaitu Bahasanya orang-orang Yang bersaksi Ya tidak ada Tuhan yang berhak Di ibadai Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Saja Demikian pula Bersaksi Bahasanya Nabi Muhammad Adalah Ya hamba Allah Dan utusannya Demikian pula Dia bersaksi Bahasanya Nabi Isa Itu adalah Ya hamba Allah Dan utusannya Dan bahasanya Ia diciptakan Dari kalimat kun Ya maka Jadilah Demikian pula Dari ruh Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Dia bersaksi Wal jannatu Wal jannata haq Wal narahak Ya Syahida annal jannata haqqun Dia bersaksi Bahasanya Surga itu Benar adanya Eh Wal narahak Demikian pula Neraka itu Benar adanya Ya ini Syahida annal jannata Allati akhbaru biha Fi kitabihi Annahu a'addaha Lil muttaqin haqqun Ya ini Seseorang itu Benar-benar bersaksi Bahasanya Surga Yang kita dapatkan Ya Itu di dalam Ya Nas-nas Ya baik dalam Al-Quran ataupun hadis Yang disediakan Bagi orang-orang yang Bertakwa Dia membenarkan Surga itu Benar adanya Ya Maksudnya itu Ya Tidak ada keraguan padanya Ya di dalam Kabar ini Ya Kemudian juga Ia bersaksi Bahasanya neraka itu Sebagaimana Allah Kabarkan Ataupun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ya kabarkan Di dalam hadisnya Yang disediakan Bagi mereka Orang-orang Yang kufar Maka mereka Dia meyakini Itu adalah hak Benar Tidak ada keraguan padanya Maka Apa yang Akan mereka dapatkan Ya Lanjutan dalam hadis ini Allah akan Masukkan Mereka ini Kedalam Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimanapun Amalan mereka Ya Kita Coba ulang Yang pertama Tadi dia bersaksi Bahwasanya Tidak ada Ilah yang berhak Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saja Kemudian yang kedua Dia bersaksi Bahwasanya Nabi Muhammad Adalah hamba Allah Dan utusannya Demikian pula Bersaksi bahwasanya Nabi Isa Adalah hamba Dan utusannya Kemudian dia bersaksi Bahwasanya Surga Dan neraka Itu adalah hak Benar Tidak ada keraguan padanya Maka semua Ya Syarat-syarat ini Apabila dia lakukan Dia akan Masuk ke dalam Ya Dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kedalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimanapun Amalnya Di dalam Ya Lapas yang lain Adakhalahullahu Min a'i abwabil Jannatis Samaniyah Asya'i Asya'ah Allah akan Masukkan orang Tersebut Kedalam Pintu surga Allah Yang delapan Dari mana Yang Ia kehendaki Ya Adakhalahullahu Jannata Alamakana Minal Amal Ya Maksud Daripada Kata-kata Bagaimanapun Amalnya Kila Al-ma'na Min Salahin Al-Fasadin Lianna Ahlat Tauhid Labuddalahu Min Dukul Jannah Wa Yahtamil Ayyakuna Ma'na Qaw Lahu A'na Qaw Lihi Ala Makan Min Al-amal Ayyad Dukul Ahlul Jannati Ahlul Jannati Al-hasabi A'amalihim Kullu Wahidin Minhum Fiddar Rajaj Ya Beberapa Tafsir Daripada Hadis Ini Ya Bisa Diatikan Bagaimanapun Amalannya Baik Buruknya Dia tetap Akan Masuk Kedalam Surga Allah Karena Dia adalah Orang Yang Bertauhid Ya Demikian Pula Bisa Diartikan Ya Maksudnya Adalah Seseorang Itu Bisa Masuk Kedalam Surga Allah Selama Dia Bertauhid Dan Kedudukannya Kelak Di Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Derajatnya Itu Tergantung Dari Tingkat Amalannya Intinya Dia Akan Bisa Masuk Kedalam Surga Selama Dia Bertauhid Selama Dia Bersaksi Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Pula Dia Bersaksi Terhadap Nabi Muhammad S.A.W. 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 Maka Orang Tersebut Akan Mendapatkan Janji Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Dia Akan Masuk Kedalam Kedalam Surga Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimanapun Amalannya Dalam Tafsir yang lain Dia Akan Mendapatkan Surga Allah Subhanahu Wata'ala Dan Kedudukan Sesuai Dengan Amalannya Di Dunia Kemudian Di dalam Hadis Yang berikutnya Nabi S.A.W. Bersabda Disebutkan Bahasa Nabi S.A.W. Bersabda Allah Subhanahu Wata'ala Akan Mengharamkan Bagi Neraka Barang Siapa Yang Mengucapkan La Ilaha Ilallah Ya Betagi Bidhal Wajah Allah Dia Ucapkan Kalimat Tersebut Dia Mencari Wajah Allah Dia Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wata'ala Ini Juga Merupakan Keutamaan Daripada Tauhid Yang Pertama Tadi Telah Kita Sebutkan Orang Tersebut Akan Masuk Kedalam Surga Allah Ya Di Dalam Hadis Ini Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Memperbolehkan Neraka Ya Dalam Artian Mengharamkan Neraka Untuk Mengazab Orang-orang Yang Mengucapkan Kalimat La Ilaha Ilallah Dan Dia Ikhlas Mengucapkannya Ya Ini Berupaan Keutama Yang Besar Ya Dan Kalimatnya Sangat Mudah Kita Ucapkan La Ilaha Ilallah Ya Dalam Satu Menit Dua Menit Tiga Menit Kita Bisa Mengucapkan Kalimat Ini Dengan Sangat Banyak Ya Tentunya Kita Ucapkan Ya Dengan Ikhlas Mengharapkan Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Mengharapkan Keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Bukan hanya Sekedar Mengangkat Suara Sekedar Ya Bersemangat Saja Ya Supaya Orang Melihat Dia Itu Orang Yang Taat Orang Yang Berzikir Ya Mengingat Allah Tidak Namun Lebih dari Itu Kita Mengilmui Maknanya Dan Kita Ikhlas Mengucapkannya Dan Memahami Maksud Daripada Kalimat La Ilaha Ilallah Supaya Kita Mendapatkan Manfaatnya Di Dunia Demikian Pula Mendapatkan Manfaatnya Di Demikian Kiranya Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Kita Menjadi Ahli Tauhid Yang Senantiasa Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Di dunia Ataupun Kelak Di akhirat Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Wa Akhiru Da'wana Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah